Al-Fatihah Bapak-bapak dan ibu sekalian para jamaah kajian tarjih online masjid kampus UMS tidak menyebut salah satu masjid karena kita punya beberapa masjid di kampus kita. Ada masjid Hajjah Sudalmih Rais yang saya berada di depan masjid ini. Kemudian ada masjid Fazlur Rahman di kampus 1. Ada masjid Abu Bakar di komplek Mahat Abu Bakar UMS. Ada masjid Al-Munajad di komplek pondok Nuria Sobron. Dan masjid saya belum tahu namanya di komplek pesantren Mas Mansur. Yang nantinya juga akan dibangun lebih besar sekaligus menyongsong Muqtamar Muhammadiyah ke-48 yang waktunya masih kita tunggu kepastiannya. Bapak ibu sekalian pada pagi hari ini saya menyampaikan atau kita mengkaji tentang salah satu keputusan Munas Tarjih ke-31 tahun 2020 yang lalu. Artinya masih 1-2 bulan yang lalu karena itu dilaksanakan pada akhir bulan November sampai pertengahan atau awal bulan Desember. Salah satu keputusannya yaitu tentang kriteria waktu subuh. Tentu yang dimaksud di sini adalah kriteria awal waktu subuh. Jadi memang masalah kriteria awal waktu subuh ini sudah beberapa kali dikaji oleh ulama-ulama Tarjih kita yang tentu yang menguasai tentang ilmu falak dan ilmu astronomi. Salah satunya yang sangat semangat untuk mengkaji ini yaitu Profesor Dr. Tono Saksono. seorang ahli astronomi sekaligus juga ilmu falak dan tentunya beliau juga mengkaji fekih. fekih ya fekih berkaitan dengan kriteria waktu-waktu sholat atau ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang menunjukkan tentang waktu-waktu sholat. Jadi Islam ini sebagai agama yang ya boleh dikatakan memang agama yang ilmiah. Menentukan waktu sholat itu betul-betul ditetapkan berdasarkan data-data. data-data astronomis yang rigid. Dan data-data itu juga ditunjukkan isyaratnya di dalam Al-Quran dan As-Sunnah atau hadis-hadis Nabi. Hanya saja mungkin di dalam Al-Quran dan As-Sunnah itu belum menunjuk kepada hitungan-hitungan yang bersifat matematis. Nah maka kemudian para ilmuwan, para ulama, bahkan itu juga sudah dilakukan oleh ulama-ulama masa lalu. Nanti kita sebutkan beberapa ulama yang memiliki pandangan tentang kriteria awal waktu subuh ini. Jadi majlis tarjih ini ketika akan mengambil keputusan juga merujuk kepada ulama-ulama dan yang dimaksud ulama di sini tidak hanya ahli fekih saja, tetapi juga ahli astronomi. ahli astronomi. Seperti yang sangat terkenal itu yaitu Ar-Rumi. Kemudian juga Al-Biruni. Itu adalah tokoh-tokoh yang menekuni di samping tafsir fekih, tapi juga menekuni ilmu ilmu falak atau ilmu astronomi ini. Tadi yang terkenal Al-Biruni itu nama lengkapnya Abu Rayhan Al-Biruni. Nah beliau hidup pada tahun 1048 Masei. Artinya kan sudah ratusan tahun yang lalu. Ternyata ilmu astronomi ini ditekuni oleh para ilmuwan muslim kita. Tapi juga ada ulama-ulama yang berasal dari Indonesia. Seperti misalnya guru dari Kiai Ahmad Dahlan dan sekaligus guru dari Kiai Haji Hashim Ash'ari, pendiri Nahdlatul Ulama yaitu Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Beliau ini juga memiliki pandangan astronomis. Beliau juga menekuni ilmu falak juga. Beliau hidup pada tahun 1900-an. 1900-an mungkin wafatnya pada tahun 1915. Memang Kiai Dahlan itu kan pergi dan kemudian bermukim di Mekah itu yang pertama sebelum tahun 1900 ya. 1800 sekian gitu ya. 1890 sekian saya lupa itu pastinya. Saya pernah menulis itu. Yang kedua beliau berangkat haji lagi kemudian bermukim di sana sekitar 4-6 tahun pada tahun 1902. termasuk kemudian berguru kepada Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi ini. Beliau juga belajar tentang falak itu di samping sebelumnya. Beliau juga belajar falak kepada Kiai Soleh Darat di apa namanya di mana di Semarang. Nah itu mungkin beberapa gambaran ya. Jadi yang jelas pengetahuan tentang waktu sholat itu sangat penting dan menetapkan waktu-waktu sholat itu berdasarkan data-data astronomis benda-benda langit. Seperti perjalanan matahari, perjalanan bumi, dan perjalanan bulan. Gimana suaranya? Ada gangguan suara kersek, kersek, kersek. Kemerosok, Tat. Kemerosok ya? Ya, ini karena di luar sana ada lagi ada suara itu. Oh. Itu apa namanya, tidak bisa di mute itu. Ya nanti pembanten selesai. Karena kita bertentangga dengan banyak orang. Belum punya studio yang kedap suara. Ya. Salah satu ayat yang sering kita dengar barangkali, yaitu surat Al-Isra' Ayat 78 A'udzubillahimina syaitanirrojim A'qimis salata lidulu kishyamsi ila ghasakil layli wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana mashhuda dan dirikanlah sholat ketika matahari tergelincir lidulu kishyamsi ketika matahari tergelincir ila ghasakil layl sampai gelapnya malam Nah, disitu ada beberapa waktu sholat disitu. Yang pertama adalah waktu zuhur lidulu kishyamsi adalah waktu zuhur jadi waktu zuhur adalah ketika matahari condong tergelincir kemudian ada waktu asar waktu maghrib sampai waktu insya' baru kemudian wa qur'anal fajr dan pada waktu qur'an fajr qur'an fajr itu artinya ya waktu waktu fajr, waktu subuh ada yang menafsirkan kenapa diberi kata qur'an fajr ya karena subuh itu sholatnya dua rekaat maka ayat yang dibaca harus lebih banyak daripada sholat-sholat yang lainnya kalau sholat maghrib mungkin mungkin kita surat pendek saja ya mungkin watin kemudian al-hakumu takasur al-kafirun atau yang lainnya pendek ya sholat isya' karena waktunya agak panjang itu diberi agak panjang dikit ya mungkin wasyam swallayli gitu ya nah subuh itu lebih panjang lagi subuh lebih panjang lagi ayatnya lebih banyak maka disebut dengan qur'anal fajr baca qur'annya agak lebih banyak nah itu apa namanya surat al-isra' atau surat bani israel ayat 78 nah pada kesempatan ini majlis tarcih lebih mengkhususkan kajian tentang atau ya meneliti kembali menelusuri kembali tentang kriteria waktu subuh kriteria waktu subuh ya karena memang setelah diadakan kajian terutama oleh Pak Tono Saksono ya tadi sudah saya sebutkan Profesor Tono Saksono ini guru besar di Unitas Muhammadiyah Jakarta Salah salah ya Unitas Muhammadiyah Jakarta beliau setelah mengkaji ayat-ayat Al-Quran hadis-hadis Nabi kemudian juga tadi pendapat-pendapat ulama' 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 seperti Al-Biruni Al-Atusi Al-Rumi waktu subuh yang berlaku di Indonesia menurut Pak Tono ini terlalu pagi atau terlalu malam terlalu malam apalagi kalau melihat pendapat dari mazhab Hanafi itu sangat terlalu malam karena kalau mazhab Hanafi itu waktu subuh itu menurut mereka kalau cahaya di ufuk timur itu sudah menguning cahaya di ufuk timur sudah menguning sudah iza asfar sudah menguning was subuhi iza asfar jadi sudah menguning itu ya sudah agak terang-benderang dan itu saya alami pernah saya alami sholat di masjidnya yang ya kebanyakan itu dari Pakistan dan India yang mereka bermadhab Hanafi saya waktu itu bersama Ustadz Moeen di Singapura ke sebuah masjid di Singapura saya lupa namanya masjid tapi yang jelas di jalan Bengkulin Bengkulin Street di Bengkulin Street jadi kita dengar adhan subuh di tempat yang lain kemudian menuju masjid itu karena karena lebih dekat ya karena lebih dekat sampai di masjid itu ternyata masih lama itu melaksanakan sholatnya udah sampai agak terang-benderang mungkin sudah jam 6 pagi itu baru sholat subuh ya tapi kita yang mengikuti jamaah yang berlaku disitu bersama Ustadz Moeen waktu itu almarhum rahimahullah ta'ala nah jadi ini apa namanya makam majlis tarjih mengkajinya dan dulu pernah dikaji pada tahun 2010 pada Muhtamar tarjih ke-27 di Malang yang juga disampaikan diantaranya oleh Pak Tono Saksono tetapi mungkin mungkin karena bapak-bapak ulama tarjih kita belum ngah dalam arti belum mengkaji secara mendalam ayat-ayat Al-Quran hadis-hadis Nabi tentang waktu subuh yang mungkin belum belum bisa menerima pandangan Pak Tono ini bahwa waktu subuh itu harusnya diundur sekitar kalau Pak Tono kalau nggak salah sekitar 12 menit ya kalau tidak salah pandangan beliau 12 menit kemudian artinya dari waktu yang sekarang ini ada ditambah 12 menit nanti keputusannya tidak 12 tapi 8 menit jadi kriteria waktu subuh yang berlaku yang kemudian ditetapkan oleh Kementerian Agama selama ini adalah ketika matahari di bawah ufuk minus 20 derajat ya jadi matahari masih di bawah ufuk minus 20 derajat jadi ya tentu ini masih gelap memang masih masih terlalu malam itu menurut Pak Tono tapi waktu 2010 di Malang keputusannya bahwa Majelis Tarcih memandang perlu untuk dikaji kembali karena memang waktu itu apa namanya belum memiliki data-data yang cukup untuk merubah kriteria waktu subuh dari yang berlaku waktu seperti sekarang ini yaitu 20 derajat di bawah ufuk itu dirubah misalnya minus 18 atau 17 sehingga waktu itu belum diputuskan masih dimaukufkan dihentikan supaya dikaji ulang akhirnya dikaji dan diputuskanlah didimunas yang ke-31 jadi dari 2010 sampai 2020 berjalanan mengkaji kurang lebih sampai 10 tahun ya ini seriusnya para ulama kita untuk meneliti dan tidak tergesa-gesa untuk mengambil sebuah keputusan nah sekarang waktu subuh menurut quran sunnah ya tentu disini ada beberapa ayat yang yang pertama tadi yang sudah saya baca ayat 78 kemudian ada ayat An-Nisa ayat 103 ini juga dalil umum artinya pada kalimat yang terakhir inna sholat takanat alal mu'minina kitaban maukuta ini artinya sesungguhnya sholat itu adalah wajib fardu bagi umat beriman umat mu'min yang telah ditetapkan waktu-waktunya kitaban maukuta kemudian yang mulai menukik kepada waktu subuh yaitu surat at-takwir iza syamsu kuwirat itu ya surat at-takwir yaitu pada ayat 18 yang berbunyi was subuhi iza ta nafas was subuhi iza ta nafas dan demi waktu subuh apabila mulai fajarnya menyingsing apabila fajarnya mulai menyingsing was subuhi iza ta nafas kemudian juga yang sudah ayat yang sudah menukik ke persoalan waktu subuh atau fajar ini terkait dengan puasa karena waktu fajar atau waktu subuh juga sekaligus batas orang boleh atau tidak boleh makan jadi kalau waktu subuh itu batasnya kita boleh makan menjadi tidak boleh makan sebelumnya kita diperintahkan dengan sunnah yaitu makan sahur tasaharu fa'in nafis sahuri barokah tetapi begitu masuk waktu subuh jadi batasnya adalah waktu subuh yaitu waktu azan subuh bukan waktu imsak waktu imsak itu masih boleh makan waktu imsak yang diumumkan di radio dan di masjid-masjid kita harusnya imsak yang sesungguhnya ya subuh itu sendiri jadi bukan sebelum subuh harusnya tapi kalau sekarang selama ini kita alami 10 menit sebelum subuh ada pengumuman imsak itu sebenarnya belum itu masih waktu menuju imsak karena imsak itu itu kan sudah menghentikan imsak itu artinya menghentikan mencegah menghentikan ya menghentikan makan itu pas azan subuh jadi imsaknya adalah yang bener pas azan waktu subuh nah maka kalau imsak yang berlaku di radio dan di mesjid-mesjid kita itu istilahnya kalau di bangjo itu baru lampu kuning baru lampu kuning lampu kuning kita masih bisa berjalan tetapi tetap berhati-hati begitu begitu juga kalau ada imsak itu kita masih boleh makan tapi sambil mempercepat berhati-hati jangan sampai nabrak waktu azan subuh sehingga waktu azan subuh kita sudah selesai makan dan minum untuk sahur inilah maka kemudian dalam surat al-baqarah ayat 187 ini ayat-ayat yang beriringan dengan dengan perintah puasa sebelumnya kutiba alaikumusiam nanti dua bulan lagi kita akan sering terdengar ayat kutiba alaikumusiam nah pada ayat 187 Allah mengatakan wakulu washrubu makan dan minumlah hatta yatabayan lakum sampai terlihat terang jelas kepada kalian al-khaitul abiyat benang putih minal khaitil aswat dari benang hitam minal fajr yaitu waktu fajar jadi benang putih itulah fajar yang sotik fajar yang sesungguhnya kemudian benang hitam adalah fajar kazib artinya fajar semu ya fajar semu yang apa namanya disebut sebagai fajar awal jadi biasanya mungkin ketika kita atau ketika radio atau apa namanya masjid mengumumkan imsak itu baru fajar kazib baru fajar kazib jadi memang ada seberepetan itu fajar kazib kemudian beberapa saat berikutnya akan muncul yang disebut dengan fajar sotik jadi fajar kazib itu hilang maka muncul fajar sotik yaitu was subhi iza ta nafas waktu subuh ketika fajarnya menyingsing ini kalau yang ahli falak ahli astronomi sangat bisa niteni ini ya saya sendiri belum bisa niteni sendiri saya masih harus konsultasi dengan yang ahli kalau di ums itu namanya pak ruswa darsono hanya saja belum ini bukan dosen tetap kita tapi selalu membimbing mahasiswa untuk apa namanya belajar ilmu falak kalau kita belum punya dosen tetap yang betul-betul menguasai ilmu falak ini masih perlu mencari ada dua dosen di fai itu yang kedua-duanya bukan dosen tetap yang relatif menguasai ilmu falak yang pertama tadi pak ruswa darsono beliau anggota majlis tarjih wilayah jawa tengah dan juga ketua majlis tarjih PDM karanganyar kalau tidak salah kemudian yang kedua pak anis sumaji alumni UMS yang beliau tugas sehari-harinya di rumah sakit PKU Muhammadiyah Surakarta tapi beliau alumni fakultas syariah atau prodi syariah UMS dulu namanya masih prodi muamalat sekarang prodi hukum ekonomi syariah beliau juga mendalami ilmu falak kalau orang-orang seperti itu bisa membedakan Fajar Sotik seperti apa jadi memang Fajar Sotik itu katanya se pada saat waktu subuh itu tampak di ufuk timur warna yang terang warna yang terang putih-putian tapi matahari belum muncul jadi kemudian cahayanya terus bertambah 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 sehingga terpit matahari ini kalau yang menguasai ilmu ini akan bisa menjelaskan apa namanya bagaimana Fajar Kadib Fajar Semu dan bagaimana Fajar Sotik Fajar yang sesungguhnya jadi itu ayat-ayat Al-Quran kemudian hadis-hadis Nabi ya hadis-hadis Nabi pertama dari An-Nasai ini hadisnya sangat panjang sekali saya tidak baca semuanya tapi di dalam hadis ini disebutkan bahwa Rasulullah Sallallahu Sallam ya jadi diriwatkan disitu Malaikat Jibril datang kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wassalam ketika awan merah telah hilang lalu Jibril maju ke depan sedangkan Rasulullah di belakangnya dan orang-orang di belakang Rasulullah kemudian sholat isyak ini ketika waktu isyaknya kemudian Jibril datang lagi ketika waktu Fajar Jibril datang lagi ketika waktu Fajar lalu Jibril maju ke depan sedangkan Rasulullah di belakangnya dan orang-orang juga berdiri di belakang Rasulullah kemudian beliau bersama para sahabat melaksanakan sholat subuh pada hari berikutnya Jibril datang lagi ketika bayangan seseorang sama dengan tingginya itu waktu asar begitu juga waktu zuhur dan sebagainya jadi apa namanya di dalam hadis yang sangat panjang ini Rasulullah dibimbing langsung oleh Malaika Jibril untuk mencermati untuk mencermati waktu sholat yang dikaitkan dengan situasi benda langit terutama matahari terutama matahari karena kalau dilihat dari sudut pandang bumi ini kan yang apa namanya yang dilihat adalah matahari dan bulan tapi terkait untuk waktu sholat ini yang dijadikan patokan adalah matahari tapi kalau waktu untuk menentukan tanggal ada mataharinya juga ada bulannya atau rembulannya kemudian hadis yang lain dari Imam At-Turmudi ini agak pendek hadisnya ini juga menerangkan tentang waktu-waktu sholat jadi ini juga masih berkaitan dengan Jibril jadi Ibnu Abbas mengatakan bahwa Nabi SAW berkata wajabat al-Isy'a' khina ghabah asyafak khina baraka al-fajru wa haruma al-ta'am ala s'a'im wa salla al-marrah as-taniya az-zuhrah khina ka'ana zillu Kulli syai' mislahu liwaqtil asri bil amas Summa sallal asra khina kana zillu Kulli syai' mislayhi Summa sallal maghrib liwaqtihi al awwal Summa sallal isya' al akhirah Khina zahba sulusu al layl Summa sallal as subha khina asfaratil ardu Summa iltafat ilayya jibril Faqal ya muhammad Hadha waktul ambiyai min kabulika Wal waktu fima baina hadaini al waktaini Jadi ini jibril membimbing langsung kepada nabi Tentang waktu-waktu sholat Kalau kita ringkas terjemahnya Ibnu Abbas mengatakan Rasulullah bersabda jibril Malaika jibril pernah mengimami saya Sholat di baitullah Jadi jibril mengimami sholatnya nabi Nabi bermakmum kepada jibril Kemudian sholat duhur Ketika matahari tergelincir Dan membentuk bayang-bayang Sepanjang tali sepatu Mungkin ya karena Geser dikita di tergelincir sedikit Kemudian sholat asar Di saat bayang-bayang Sama panjang dengan bendanya Kemudian sholat maghrib Ketika matahari terbenam Dan orang berbuka puasa Kemudian sholat isya' Ketika mega merah telah menghilang Kemudian sholat subuh Ketika terbit fajar Dan ketika Makanan diharamkan Atau dilarang Untuk dimakan oleh orang yang berpuasa Pada keesokan harinya Hampir sesuatu yang sama Jibril juga mengimami Membimbing nabi Sholat Sesuai waktunya Seperti yang dilakukan Pada hari itu Kemudian selesai Dua hari itu Jibril membimbing nabi Kemudian Jibril mengatakan Kepada nabi Muhammad Wahai Muhammad Ini adalah Waktu sholat Para nabi sebelummu Waktu sholat itu Adalah Antara kedua Waktu ini Jadi artinya Antara hari pertama Beliau dipimpin oleh Jibril Dan hari kedua Ya kira-kira seperti itu Artinya dua itu Menjadi panduan Nah kalau Melihat disini Melihat seperti ini Melihat kata-kata Jibril itu Maka Bisa jadi Nabi-nabi Sebelum nabi Muhammad Juga Melaksanakan sholat Lima waktu Karena Disini disebutkan Ini adalah Waktu sholat Nabi Sebelum kalian Allah Artinya disini Di dalam hadis-hadis Tersebut Nabi itu Dibimbing langsung Oleh Jibril Melaksanakan sholat Tepat waktu Dengan tanda-tanda Alamnya Sekaligus Dengan tanda-tanda Alamnya Nah tentu Mungkin karena Hadis itu Sifatnya global ya Sehingga Belum Menunjukkan Kalau Fajar Menyingsing Itu Derajatnya Berapa Derajatnya Berapa Itu nanti Akan ada Di dalam hadis-hadis Yang lainnya Meskipun Meskipun Jika belum Menunjuk Derajat Tapi Adalah Tanda-tanda Alam Yang disebutkan Dalam hadis Nah mungkin Apa namanya Kajian tentang ini Memang kita Tidak bisa Sekali Waktu Mungkin Ini Nanti Sampai Mungkin Ayat Hadis-hadis Tertentu dulu Baru nanti Pendapat-pendapat Para ulama Dan para Pemikir Para cendikiawan Peneliti Yang tadi Saya sebutkan Ada Atusi Ada Arumi Ada Albiruni Yang sudah Menyebut Derajat Berarti mereka Sudah Menguasai Ilmu Astronomi Hadis yang lain Dari Abdullah bin Amr Jadi Ini Perkataan Nabi Setelah Beliau Sering Dibimbing oleh Jibril Kemudian Beliau Bisa mulai Mendiskripsikan Menguraikan Kira-kira begitu Ya Seperti Kalau Apa namanya Pembelajaran Setelah Diajarkan Kemudian Dipraktekkan Dibimbing Maka Kemudian Orang yang Dibimbing itu Bisa Menggambarkan Mendeskripsikan Menguraikan Nabi sudah Mulai Menguraikan Disini Jadi Menurut Abdullah bin Amr Nabi mengatakan Waktu Salatiz Zuhri Iza Zalatiz Syamsu Wakana Zillur Rajuli Katulihi Malam Takhduru Al-Asroh Waktul Asri Malam Malam Tas Farroh Asyams Waktul Solatil Maghrib Malam Yagi Bushafak Waktul Solatil Isya Ila Nisfil Lail Waktul Solatil Subhi Mintulu Il Fajri Malam Tatlu Asyams Jadi Nabi Mulai Mengurekan Waktu Solat Duhur Adalah Mata Hari Tergelincir Condong Ke arah Barat Hingga Bayang Bayang Orang Seperti Tingginya Selama Belum Masuk Waktu Asar Artinya Waktu Duhur Panjangnya Mulai Condong Sampai Bayang Bayang Sepanjang Badan Tapi Belum Masuk Asar Artinya Ya Sebelum Masuk Waktu Asar Artinya Sebelum Panjang Badan Sepanjang Badan Betul Kemudian Waktu Asar Sejak Bayang Bayang Seseorang Sama Panjang Badannya Selama Belum Menguningnya Matahari Yaitu Terbenamnya Matahari Artinya Kan Menjelang Maghrib Itu kan Di daerah Barat Sana Mega Menguning Mendung Awan Menguning Nah itu Sudah Habis Waktu Asar Kemudian Begitu Terbenam Betul Sudah Tidak Ada Waktu Untuk Asar Tapi Sudah Masuk Waktu Maghrib Ya Solat Maghrib Disebutkan Sejak Terbenam Matahari Hingga Sebelum Hilangnya Syafak Jadi Kalau Masih Ada Warna Kemarah Merahan Maka Itu Masih Masih Bagian Dari Waktu Maghrib Begitu Sudah Gelap Hilang Merah Maka Mulailah Itu Masuk Waktu Isyak Dan Waktu Isyak Dijelaskan Disini Mulai Hilangnya Warna Warna Merah Sampai Tengah Malam Nisfulail Jadi Sampai Tengah Malam Tengah Malam Itu Jam Berapa Tengah Malam Itu Kira-kira Sebelum Jam 12 Mungkin Setengah 12 Atau Jam 11 Lebih Sekian Itu Tengah Malam Tergantung Waktunya Kadang Bisa Mundur Sekarang Ini Kira-kira Tengah Malam Itu Ya 12 Kemudian Hadis Hadis Dari Aisyah Hadis Dari Aisyah Ini Juga Masih Berkaitan Ya Kalau Hadis Hadis Sebelumnya Tadi Berbicara Tentang Waktu Waktu Sholat Tidak Hanya Subuh Saja Khusus Hadis Aisyah Ini Sudah Mulai Bicara Lebih Khusus Kepada Waktu Subuh Saya Tidak Baca Hadis Terjemah Saja Mungkin Biar Singkat Jadi Ini Hadis Dari Aisyah Bahwasannya Aisyah Telah Mengabarkan Kepadanya Kepada Sahabat Yang Lain Yaitu Urwah Bin Zuber Dia Mengatakan Kami Wanita Wanita Mu'minah Pernah Ikut Sholat Bersama Rasulullah Sallallahu Sallam Dengan Menutup Wajahnya Dengan Kerudum Dengan Menutup Wajahnya Dengan Kerudum Jadi Apa Namanya Memang Ini Minas Sunnah Kebiasaan Sunnah Yang Dilakukan oleh Para Sohabiah Apabila Keluar rumah Menutup Wajah Menutup Wajah Maka Aisyah Pun Begitu Mengikuti Nabi Ke Masjid Sholat Berjamaah Menutup Wajahnya Dengan Kerudum Kemudian Kembali Ke rumah Masing-masing Setelah Selesai Sholat Tanpa Diketahui Oleh Seorang Pun Karena Hari Masih Gelap Artinya Disini Waktu Subuh Itu Memang Waktunya Masih Gelap Belum Terang Jadi Fajar Menyising Tadi Memang Ada Warna Keputian Di Ufuk Timur Tetapi Secara Umum Situasinya Masih Gelap Sehingga Kalau Keluar Dari Masjid Masih Belum Dikenali Siapa Satu Sama Lainya Apalagi Ditambah Menutup Wajah Dengan Kerudungnya Waktunya Masih Gelap Ini Tentu Pada Zaman Itu Pada Saat Tidak Ada Lampu Listrik Seperti Sekarang Kalau Sekarang Kan Sudah Ada Lampu Listrik Sehingga Tidak Agak Susah Menentukan Golas Itu Waktu Gelap Itu Tapi Kemudian Para Ahli Mengukur Dengan Tinggi Dan Rendahnya Matahari Jadi Golas Dikaitkan Nanti Dengan Tinggi Rendahnya Matahari Mungkin Untuk Kesempatan Ini Hadis Yang berikut Ini Sebagai Bagian Terakhir Besok Masih Kita Lanjutkan Kretira Awal Subuh Besok Mulai Dari Pendapat Pendapat Para Ulama Dan Para Ahli Kemudian Bagaimana Akhirnya Majlis Tarcih Mengambil Kesimpulan Jadi Berikutnya Hadis Dari Anas Mungkin Anas Bin Malik Disini Kola Su'ilan Nabi S.A.W. An Wakti Solati Subhi Jadi Ini Nabi Sudah Ditanya Pada Waktu Kapan Waktu Solat Subuh Fasallah Hina Tola Al Fajru Summa Salla Al Ghada Ba'da Asfar Summa Kola Aina Assail An Wakti Solati Subhi Ma Baina Hazaini Jadi Apa Namanya Nabi Pernah Ditanya Menurut Anas Ini Tentang Waktu Solat Subuh Nabi Ditanya Waktu Subuh Maka Pada Hari Pertama Beliau Solat Ketika Terbit Fajar Lalu Besoknya Beliau Solat Subuh Setelah Fajar Merekah Artinya Tidak Pas Waktu Awal Fajar Menyingsing Itu Mengundur Mengundur Sedikit Waktunya Kemudian Pada Hari Yang Kedua Nabi Bertanya Mana Orang Yang Tanya Kemarin Tentang Waktu Subuh Maka Beliau Menjelaskan Sebaiknya Adalah Di Antara Dua Waktu Tersebut Jadi Artinya Awal Waktu Subuh Betul Awal Fajar Menyingsing Tadi Kemudian Fajar Merekah Itu Akhirnya Yang Paling Baik Menurut Nabi Adalah Tengah 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 Jadi Sebaiknya Memang Tidak Tepat Sekali Pas Tepat Sekali Itu Jangan Belum Masuk Waktu Maka Ada Istilah Dalam Ilmu Falak Itu Ikhtiat Kehati Hatian Kehati Hatian Di dalam Menentukan Waktu Sebaiknya Pada Saat Pas Waktu Itu Ditambah Ditambah Mungkin Dua Menit Atau Berapa Itu Dalam Rangka Ikhtiat Supaya Kita Sholat Betul Sudah Masuk Waktu Betul Begitu Juga Apa Namanya Untuk Membatasi Kita Mau Berbuka Dan Dan Mengakhiri Sahur Mengakhiri Sahur Kalau Waktu Berbuka Masuk Maghrib Maka Kita Jangan Tet Waktunya Itu Kalau Tet Jangan Jangan Kita Berbuka Ternyata Belum Masuk Waktu Maka Kita Menjadi Batal Puasa Kita Maka Itu Ada Waktu Ikhtiatnya Dua Menit Sehingga Sebenarnya Kalau Di Jadwal Itu Misalnya Maghrib Itu Sekarang Jam 18 Lebih Tiga Menit Maka Sebenarnya 18 Satu Menit Sudah Masuk Tapi Kalau Dipaskan Delapan Lebih Satu Lebih Satu Menit Dikhawatirkan Belum Masuk Waktu Sesungguhnya Kalau Azan Mungkin Tidak Masalah Tapi Kalau Makan Belum Waktunya Berarti Batal Puasa Kita Makan Tambah Dua Menit Supaya Kalau Kita Buka Betul Sudah Masuk Waktu Sebaliknya Kalau Waktu Sahur Itu Dikurangi Dikurangi Waktu Dikurangi Waktunya Karena Kalau Kita Ngepas Ke Waktu Khawatir Kita Masih Makan Ternyata Sudah Masuk Waktu Subuh Maka Dikurangi Dua Menit Itu Hitungan Ilmu Falak Seperti Itu Dalam Rangka Kehati-hatian Karena Juga Dalam Melaksanakan Sholat Pun Untuk Waktu Subuh Itu Sholat Sebelum Masuk Waktu Subuh Sekitar Satu Menit Sebelumnya Atau Dua Menit Sebelumnya Itu Termasuk Yang Dibolehkan Yang Termasuk Yang Dibolehkan Ini Saya Kira Untuk Bagian Pertama Dari Kriteria Waktu Subuh Kita Baru Mengkaji Beberapa Hadis Ayat Dan Hadis Kalau Ayat Tentu Masih Sifatnya Umum Karena Al-Quran Memang Bicara Ijmalan Lebih Global Kemudian Kalau Hadis Mulai Agak Rinci Nanti Para Ulama Terutama Ulama Ahli Ilmu Falak Akan Lebih Rinci Lagi Dengan Hitungan Matematikanya Dengan Hitungan Matematiknya Kalau Hadis Hadis Ini Belum Sampai Pada Hitungan Tapi Pada Tanda Tanda Fenomena Kealaman Seperti Golash Yaitu Waktu Waktu Gelap Seperti Safak Yaitu Mega Kekuning Kuningan Kemudian Khaitul Abiyat Benang Putih Artinya Ada Warna Keputih Keputian Di Ufuk Timur Di Waktu Fajar Sotik Menyingsing Dan Seterusnya Dan Seterusnya Besok Baru Kita Akan Mengkaji Bagaimana Pendapat Pendapat Para Ulama Yang Dirujuk Oleh Majlis Tarjih Yang Memang Disitu Ada Beberapa Pendapat Ada Yang 19 Derajat Ada Yang 20 Ada Yang 18 Ada Yang 17 Nanti Kenapa Muhammadiyah Memilih Yang 18 Nanti Akan Kita Kaji Mungkin Pada Hari Selasa Yang Akan Datang Ini Karena Ilmu Ilmu Yang Tidak Mudah Ini Ilmu Falak Ini Termasuk Ilmu Yang Tidak Mudah Tidak Semua Orang Menguasai Mungkin Kalau Di Prodi Ilmu Syariah Satu Kelas Ada 60 Orang Atau 100 Orang Belajar Sama-sama Ilmu Falak Yang Betul-betul Menekuni Ilmu Falak 10% Sudah Bagus Syukur Lebih Dari 10% Tapi Selama Ini 10% Kurang Lebih Kalau Di FAE Yang Diblajarkan Ilmu Falak Itu Ada Dua Prodi Yaitu Prodi Ilmu Syariah Atau Hukum Ekonomi Syariah Ada Pelajaran Ilmu Falak Kemudian Yang Kedua Ilmu Al-Quran Dan Tafsir Juga Ada Ilmu Falak Ini Yang Apa Namanya Saya Lihat Yang Baik Di Hes Maupun Di Ilmu Al-Quran Itu Sangat Sedikit Yang Kemudian Meneguni Ilmu Falak Karena Ada Matematiknya Itu Sinus Kos Tangan Kotangan Agak Susah Disitu Saya Kira Begitu Untuk Kajian Pada Pagi Hari Ini Untuk Sementara Kita Akan Berlanjut Pada Selasa Yang Akan Datang Untuk Kriteria Waktu Subuh Dan Petusan Tarcih Tentang Kriteria Waktu Subuh Ini Yaitu Mengundur 8 Menit Dari Waktu Yang Terjadwal Itu Belum Di Berlakukan Secara Real Karena Masih Menunggu Pentan Fitannya Jadi Masih Nunggu Tan Fitnya Kemudian Juga Programnya Program Komputernya Itu Diprogramkan Sehingga Nanti Kalau Itu Sudah Ditanfit Maka Program Itu Akan Masuk Mungkin Lewat Android Lewat Android Lewat Itu Program Program Yang Dimasukkan Di Jam Ikomah Yang Ditempel Di Masjid Sekarang Ini Kalau Kita Sesuaikan Belum Bisa Misalnya Secara Manual Subuh Ditambah Kemarin Kita Coba Di Masjid Atau Mungkin Karena Keahlianya Kurang Kita Tambah Waktu Subuh Yang Lain Ikut Berubah Malah Jadi Kacau Maka Kita Kembalikan Ke Program Semula Sehingga Secara Manual Seja Bagi Yang Sudah Mau Menerapkan Monggo Waktu Limsak Ditambah 8 Baik Saya kira Begitu Saya Akan Lihat Beberapa Chat Yang Masuk Kayaknya Banyak Ini Yang Pertama Bolehkah Membaca Surat Dalam Solat Itu Yang Dibaca Lebih Dari Satu Surat Bende Misalnya Itu Boleh Jadi Dalam Satur Kaat Membaca Lebih Dari Satu Surah Boleh Pada Dasarnya Boleh Jadi Itu Kan Fakra Umat Ayas Sara Minal Kur'an Boleh Kemudian Berikutnya Sepertinya Singapura Kuala Lumpur Sama Ustad Begitu Selesai Subur Sudah Terang Benderang Ya Mungkin Saja Wallah Alam Mungkin Sama Tapi Sayang Saya Alami Di Bengkulin Street Singapura Itu Antara Masjid Yang Satu Dengan Yang Beda Jadi Masjid Yang Satunya Itu Tidak Menerapkan Madhab Hanafi Orang Orang Singapura Asli Atau Melayu Asli Itu Lebih Dulu Mereka Selesai Ini Yang Di Bengkulin Street Itu Orang Orang Pakistan Kebanyakan Pakistan Kemudian India Yang Mungkin Madhabnya Banyak Hanafi Itu Memang Sudah Siang Kemudian Dalam Soal Waktu Dari Melihat Matahari Dan Bulan Akhirnya Menjadi Dasar Penentuan Waktu Kita Sholat Dan Puasa Serta Berhari Raya Teknologi Akhirnya Menciptakan Jam Dan Komputer Akhirnya Bisa Dihitung Dengan Jangka Puluhan Ratusan Ribuan Yang Akan Datang Mengapa Masih Susah Menyatukan Sistem Penanggalan Di Antara Kita Ya Itu Karena Apa Namanya Berpegang Kepada Kepada Tekstnya Tekstnya Nabi Mengatakan Sumu Liru Yatihi Wa Aftiru Liru Yatihi Berpuasalah Karena Rukyah Dan Berbuka Karena Rukyah Nasnya Begitu Ya Mesti Harus Di Rukyah Tapi Yang Lainnya Berpandangan Al-Qurannya Justru Tidak Perintahkan Rukyah Al-Qurannya Justru Perintahkan Menghitung Waladhi Ja'ala Syamsad Ya'an Walqamara Nuron Waqad Tahu Yadila Lita'lamu Adada Sinini Sudah Sudah Mulai Bicara Adat Itu Hitungan Wal Kisab Apalagi Kisab Menghitungan Waktu Jadi Itu Perbedaan Khilafiyah Biasa Itu Tapi Mereka Sudah Mulai Menerima Kisab Tapi Kisab Hanya Sebagai Penopang Pendukung Bukan Sebagai Komplementar Saja Bukan Sebagai Pengganti Kalau Kita Karena Quran Begitu Kuat Maka Kisab Sudah Bisa Menggantikan Rukyah Jadi Kalau Sudah Kisab Tidak Perlu Rukyah Apakah Di Indonesia Ada Universitas Yang Mempunyai Yang Mempunyai Khusus Tentang Ilmu Falak Jadi Kalau Apa Namanya Di UGM Misalnya Itu ada Fakultas Teknik Ada Teknik Geodesi Di Dalam Teknik Geodesi Juga Mengkaji Tentang Astronomis Maka Ada Teman Kita Di Lulusan Teknik Geodesi Itu Karena Dia Mengendalami Kemudian Mengkaitkan Dalam Penelitian Tugas Akhirnya Itu Tentang Falak Tidak Geodesi Tapi Tugas Akhirnya Berkaitan Dengan Ilmu Falak Saya Pernah Mendampingi Ketika Melakukan Penelitian Di Jember Di Mana Lamongan Penelitiannya Penelitian Lapangan Di Lamongan Itu Beberapa Kali Rukyah Itu Kita Ikut Mendampingi Di Sana Bersama Pak Muhtar Salimi Alam Waktu Itu Kita Naik Perahu Itu Di Teluk Di Muara Bungawan Solo Naik Sampan Kapal Kadang-kadang Ada yang Naik Kita Naik Sampan Untuk Melihat Bagaimana Rukyatul Hilal Kemudian Di Jember Ada Kiai Muzamil Yang Secara Otodidak Mempelajari Astronomi Kemudian Dia Membuat Tropong 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 Bintang Tropong Rembulan Atau Tropong Benda-benda Langit Kemudian Teori-teori Yang Dia Kemukakan Seperti Apa Itu Kita Belajar Kesana Juga Namanya Pak Sigit Rahmadi Orangkartos Surol Kemudian Beliau Bekerja Kalau Enggak Salah Di Pengadilan Agama Yang Berkaitan Dengan Astronomis Ini Menentukan Waktu Awal Bulan Di Hari Raya Itu Juga Melibatkan Pengadilan Sekarang Kalau Enggak Salah Di Semarang Atau Sudah Pindah Kerja Lagi Kemudian Berikutnya Sholat Sunnah Fajar Dilakukan Sebelum Masuk Waktu Subuh Atau Sebelum Menurutkan Sholat Subuh Misalnya Saat Bangun Kesiangan Bangun Satu Jam Sesudah Azam Subuh Apakah Boleh Kita Sholat Sebelum Sholat Subuh Sholat Fajar Dahulu Jadi Begini Sholat Fajar Yang disebut Sholat Fajar Itu adalah Sholat Subuh Itu Sendiri Kalau Itu Wajibnya Tapi Kalau Yang Sunnah Yaitu Sholat Kobla Subuh Jadi Sholat Fajar Sunat Fajar Itu Sholat Kobliyah Subuh Tentu Kita Laksanakan Ketika Sebelum Melaksanakan Sholat Subuh Dan Pada Saat Sudah Masuk Waktu Subuh Sudah Azan Kemudian Kita Sholat Ya Seperti Sholat Rawatib Itu Untuk Khusus Waktu Subuh Namanya Sholat Sunat Fajar Yang Khairun Minat Dunya Wama Fihar Nah Kalau Kita Suatu Saat Kesiangan Kemudian Sudah Satu Jam Lewat Subuh Kita Sholat Subuh Apakah Boleh Kita Laksanakan Sholat Kobla Subuh Ya Boleh Kita Laksanakan Subuh Ya Sholat Sunat Fajar Termasuk Sholat Sunat Fajar Yang Tertunda Tentu Nilainya Berbeda Nilainya Berbeda Dengan Ketika Tepat Waktunya Seperti Kalau Apa Namanya Mahasiswa Men Submit Jawaban Ujian Itu Kan Kalau Sudah Ada Dudit Itu Kan Kalau Memasukkannya Di Lewat Dudit Kan Sudah Ada Tanda Merah Late Terlambat Kalau Sudah Terlambat Dosenya Silahkan Memberi Nilai Antara Yang On Time Dengan Late Tentu Harus Beda Begitu Juga Nilai Orang Yang Sholat Terlambat Kemudian Ini kok Bula Balik Setelah Terlambat Terlambat Orang Sakit Gangguan Lutut Sehingga Harus Sholat Dengan Duduk Di Kursi Namun Kalau Menjadi Satu Jam Agak Susah Harus Mindah Mindah Kursi Bolehkah Kursi Duduk Di Kursi Di Luar Soft Kok Terputus Ini Belakang Dekat Dengan Tembok Belakang Dekat Dengan Tembok Belakang Belakang Sendiri Sudah Tidak Ada Jemaah Asal Tidak Terlalu Jauh Misah Tidak Apa Jadi Belikan Kursi Kecil Tapi Kurang Kurang Bo Belikan Kursi Nanti Berat Kosong Itu Di Belakang Saya Yang Penting Tidak Terlalu Jauh Terpisah Kemudian Usul Jadwal Sholat Dishare Di Aplikasi Waktu Sholat Online Sekarang Menurut saya Kebanyakan Digunakan Terujukan Waktu Sholat Aplikasi Online Karena OnStar Global Ya Itu Apa Namanya Aplikasinya Sudah Di Kembangkan Terdibangun Oleh Tim Isap Falak PP Mamadya Insyaallah Nanti Kalau Sudah Ditanfitkan Mungkin Akan Dishare Bisa Diprogramkan Di Sistem Waktu Mawakit Waktu-waktu Sholat Pak Harsono Sekarang Musimnya Penghujan Sehingga Matahari Sering Tidak Nampak Bagaimana Solusi Kita Di Jalan Tol Belum Menemukan Masjid Musola Sehingga Mendekati Maghrib Atau Bahkan Masuk Awal Maghrib Dalam Keadaan Matahari Tidak Tampah Kalau Kita Dalam Pergian Itu Dimana Kita Bisa Berhenti Itu Saja Kalau Kita Apa Namanya Pada Saat Waktu Sholat Waktu Maghrib Waktu Apa Sholat Kita Masih Dalam Perjalan Dalam Keadaan Berjalan Jangan Dipaksakan Berhenti Kalau Tidak Ada Pemberhentian Apalagi Di Jalan Tol Kita Menunggu Dimana Ada Tempat Pemberhentian Apalagi Di Tempat Pemberhentian Itu Kan Biasanya Ada Rest area Itu Ada Masjidnya Ya Kita Menyesuaikan Ketika Masuk Disitu Sudah Jauh Masuk Sudah Lewat Isya Ya Tidak Apa Berarti Kita Laksanakan Sholat Jama Dan Kosor Jama Kosor Tak Tahir Karena Kita Sudah Masuki Waktu Wilayah Waktu Isya Tentang Maghrib Tadi Belum Maka Kita Di Res area Itu Masjid Di Res area Itu Kita Laksanakan Maghrib Dulu Tiga Rekaat Kemudian Isya Dua Rekaat Itu Namanya Sholat Jama Kosor Tahir Karena Kita Laksanakan Maghrib Dan Isya Sesudah Masuk Waktu Isya Tapi Kalau Kita Bisa Berhenti Di Saat Waktu Maghrib Maka Kita Laksanakan Sholat Maghrib Dan Isya Di Waktu Maghrib Namanya Jama Takdim Karena Keberkian Juga Masih Bisa Kita Laksanakan Dengan Kosor Maka Maghrib Tiga Isya Empat Islam Itu Insya Allah Mudah Adinu Yusrun Agama Itu Mudah Tapi Jangan Gampang Ke Dan Juga Jangan Mempersulit Diri La Taglu Fidin Iku Bu Fitri Mohon Ijin Bertanya Mengenai Batasan Waktu Sholat Duh Jam Berapa Nah Waktu Duh Itu Adalah Pada Saat Terbitnya Matahari Itu Sebagai Awal Waktu Duh Namanya Waktu Isrok Maka Itu Sholat Isrok Sholat Sunnah Isrok Itu Sholat Pada Saat Sesaat Setelah Terbitnya Matahari Jangan Pas Terbit Kalau Pas Terbit Itu Dilarang Maka Saat Terbit Ditunggu Beberapa Menit Kemudian Kita Laksanakan Sholat Isrok Sholat Isrok Itu Ya Bisa Jadi Awal Waktu Duhah Nah Setelah Itu Setelah Naik Lagi Ya Kalau Di Dalam Atis Digambarkan Sepanjang Galah Jadi Sudah Naik Seolah Kita Ada Galah Di Depan Kita Apa Namanya Term Matahari Setinggi Galah Ya Kalau Sekarang Mungkin Jam Setengah Tujuh Kurang Dikit Atau Malah Jam 6 Masih Jam 6 10 Menit Atau Jam Berapa Itu Sudah Masuk Setelah Tulu Isyamsi Biasanya Kalau Di Jadwal Ada Waktu Tulu Tulu Terbitnya Matahari Maka Beberapa Menit Setelah Waktu Terbit Sudah Masuk Waktu Duhah Sampai Sebelum Matahari Di Atas Kepala Kita Itu Waktu Duhah Akhir Waktu Duhah Tapi Sebaiknya Jangan Terlalu Mepet Tengah Hari Mungkin Maksimal Jam 10 Masuk Waktu Duhah Jadi Kalau Sekarang Jam 6 Lebih Berapa Itu Waktu Duhah Saya Lihat Di Jadwal Jadi Waktu Duhah Kurang Lebih Jam 5 Lebih 50 Jam 5 Lebih 55 Sudah Masuk Waktu Duhah Atau Katakanlah Jam 6 Sekarang Jam 6 Sudah Masuk Waktu Duhah Jadi Boleh Pagi-pagi Sebelum Berangkat Kita Berangkat Kantor Salat Duhah Dulu Atau Kalau Tidak sempat Salat Duhah Di kantor Juga Boleh Sampai Jam 9 Jam 10 Setengah 11 Masih Boleh Waktu Duhah Kemudian Bu Maria Husnum Tadi Universitas Yang Tadi UGM Saya Sebut Dengan Geodesi Meskipun Tidak Khusus Falak Tapi Geodesi Itu Ada Yang Menulis Tugas Akhir Dengan Falak Kemudian Di Universitas Islam Negeri Wali Songo Itu Ada Program Studi Ilmu Falak Untuk S2 Kalau S1 Menjadi Mata Kuliah Di Fakultas Syariah Tapi Di S2 Ada Khusus Kalau Tidak Malah S3 Juga S2 Dan S3 Khusus Ilmu Falak Beberapa Teman Teman Kita Dari Majlis Tarcih Ada Yang Mengambil Spesialisasi Ilmu Falak Di Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang Yang Lainnya Saya Belum Tahu Mungkin Itu Yang Sudah Masuk Dan Ada Pertanya Pak Joko Kayaknya Pak Joko Suanti Oh Ya Menggo Tadi Dicat Ada Atas Saya Tadi Tentang Selat Selat Subuh Oh Sudah Sudah Saya Jawab Sudah Bapak Ibu Ini Waktunya Sudah Lewat Banyak Nanti Kita Lanjutkan Lagi Tentang Kriteria Waktu Subuh Ini Belum Selesai Insya Hari Selasa Yang Akan Datang Alhamdulillah Amin Kita Tutup Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh